Tribunur sabu sebanyak 846,232 gram, ekstasi sebanyak 62,5 putir seberat 30,48 gram, zenit atau karisoprodol sebanyak 121,288 putir, lalu daftar jenis dextrometropan sebanyak 121 putir di blender dan dibakar dalam pres rilis sekaligus pemusunan barang bukti pada Rabu 28 Februari 2024. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Polres Tanah Bumbu itu mengeluarkan hasil tindak pidana narkotika selama bulan Januari dan Februari 2024. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tanah Bumbu, AKBP Arief Prasetya, didampingi Wakapolres Kasatres Narkoba Kejaksaan serta dari BPOM Tanah Bumbu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjar Malsin Bos. Muhammad Fikri, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang Rila dan Tribuners. Dimanapun berada saat ini terkait informasi pemusnahan barang bukti kemarin itu merupakan hasil dari kasus dua bulan terakhir yaitu Januari dan Februari. Nah, kegiatan pre-release sekaligus pemusnahan barang bukti itu dipimpin langsung oleh Kapolres Tanah Bumbu, AKBP Arief Prasetya. Nah, dalam pre-release tersebut pada bulan Januari sebanyak 20 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 22 orang. Dengan rincian 18 orang laki-laki dan 4 perempuan. Dengan barang bukti sabu sebanyak 204,712 gram. Kemudian stasi sebanyak 2,5 butir seberat 1,5 gram. Jenit atau karispodol sebanyak 1.121,288 butir. Daptar G jenis dextromitifan sebanyak 121 butir. Sementara di bulan Februari jumlah perkara tindak narkotika yang berhasil diungkap sebanyak 12 kasus. Dengan jumlah tersangka sebanyak 15 orang. Dengan rincian 12 orang laki-laki dan 3 perempuan. Dengan barang bukti berupa sabu sebanyak 641,520 gram. Dan ekstasi sebanyak 60 butir seberat 98 gram. Nah, jadi total pemusnahan barang bukti kemarin itu sebanyak 846,232 gram sabu. Ekstasi sebanyak 62,5 butir seberat 30,48 gram. Jenit atau karispodol sebanyak 1.121,288 butir. Daptar G jenis ekstasi sebanyak 121 butir. Nah, Kapolres Tanah Bumbu juga dalam kesempatan ini menyebut bahwa untuk wilayah Kabupaten Tanah Bumbu sendiri merupakan daerah edar sekaligus daerah perlintasan bagi penyedar ini. Nah, barang-barang tersebut disebut Kapolres Tanah Bumbu masuk dari Provinsi Kalimantan Timur serta dari Pulau Jawa. Mungkin itu dia informasi dari saya adalah kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Tanah Bumbu AKBP Arief Prasotia berikut untuk tayangan ini. Ada pun jumlah perkara tindak pilihan lakonika yang berhasil diungkap selama kurun waktu bulan Januari, yaitu sebanyak 20 kasus, dengan jumlah tersangka 20 orang, dengan rincian 18 laki-laki dan 4 perbuan. Ada pun barang buktinya, yaitu sabu seberat 204,7 gram, kemudian ekstasi sebanyak 2,5 butir seberat 1,5 gram, jenis atau karisoprodol sebanyak 121,288, dan dapat jenis destromenor tan sebanyak 121 butir. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!